Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back teman-teman di underground channel dan ini adalah segmen analisa pagi segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin teman-teman hari ini kita berada di tanggal 28 Maret 2024 ya hari Kamis akan ada rilis data penting hari ini dari Inggris akan ada data soal GDP untuk Inggris kita akan lihat bagaimana perekonomian khususnya di wilayah Eropa ya teman-teman kemudian juga akan ada data dari Amerika Serikat yaitu continuing jobless claim lalu dilanjutkan sama data GDP Amerika Serikat masih lanjut akan ada data soal inflasi khususnya di Michigan menjadi ini beberapa rilis data yang akan kita dapetin di pedagangan hari ini yang paling penting adalah news besok sih menurut saya yaitu dari data PCI inflation Amerika Serikat ini merupakan data yang sering sekali digunakan sebagai acuan oleh Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan apakah hubungan harus dinaikkan lagi dipertahankan atau diturunkan itu kebanyakan sangat dipengaruhi oleh data PCI inflation khususnya core PCI teman-teman jadi ya kita doakan semoga inflasi bisa turun sehingga Fed bisa terus mengambil kebijakan untuk memangka suku bunga yang memang sudah diprediksi akan terjadi di tahun ini teman-teman kemarin yang mungkin ngikutin segmen analisa pagi saya mau klarifikasi ternyata ada kesalahan dalam hal speak ya teman-teman terkait dengan berita yang ini teman-teman jadi si FTC ini adalah BAPEPT nya Amerika Serikat teman-teman jadi dikabarkan kemarin terkait dengan kasus dari Kucoin ya kan Kucoin kan dihajar tuh kemarin sama SEC terkait dengan masalah regulasi dan ternyata Kucoin tidak hanya dihajar oleh Amerika tapi juga sama Cina teman-teman waduh ini babak belur nih Kucoin outflow kalau kita lihat dari portfolio Kucoin itu banyak harus keluar ya dari banyak jaringan teman-teman kalau kita lihat dari data ini dalam 24 jam terakhir inflow pada Kucoin itu ada di kisaran 83.000 USD ya sementara kalau dari outflow nya itu sampai 596.000 teman-teman jadi besar banget dana yang keluar dari dari Kucoin di pedagangan kemarin terkait dengan kasus yang menimpanya saat ini ya tapi ada semacam pembelaan dari si FTC atau dari BAPEPT nya yang mengatakan bahwa ETH kemudian juga Litecoin itu dikategorikan sebagai commodities teman-teman jadi saya kemarin salah ucap ya teman-teman harusnya komoditis bukan sekuritis jadi ini sebenarnya merupakan sebuah berita bagus teman-teman disebabkan ya karena SEC ini bener-bener sangat-sangat apa ya istilahnya alergi gitu sama produk crypto yang sebenarnya adalah sekuritas tapi dia menyelinap di aset-aset yang dikategorikan sebagai komoditis teman-teman tentu saja ini mengurangi cuan mereka ya karena yang namanya aset kalau sudah dianggap sebagai sekuritas itu wajib terdaftar di SEC jadi regulatornya SEC bukan FTC teman-teman jadi koin-koin project apapun itu yang bisa dikategorikan sebagai komoditis itu yang mengawasi adalah si FTC ini jadi ya kemarin sebenarnya ada berita bagus sih untuk ethereum dan juga litecoin ini mungkin juga akan berhubungan juga sama Bitcoin cash dan juga project-project proof of work lainnya ya teman-teman jadi itu sorry banget kemarin saya salah dalam hal pengucapannya kemudian teman-teman kasus dari dari apa namanya kucoin ini masih berlanjut ya masih masih dalam proses penyelidikan teman-teman kemarin ada salah satu komentar yang cukup menarik itu datangnya dari nah ya beritanya tuh saya posting kayaknya kemarin itu adalah komentar yang datang dari salah satu analis teman-teman yaitu dari kiyungju ya teman-teman ini adalah analis yang yang asalnya dari dari salah satu platform analisa di market yaitu crypto kwan teman-teman yang mengatakan bahwa sebenarnya kasus dari kucoin ini merupakan ya kasus lanjutan sih sebenarnya dari aksi dari SEC yang memang cukup getol nih teman-teman dalam hal menyerang beberapa exchange kalau teman-teman ngikutin kasusnya secara jangka panjang memang sudah banyak sekali exchange yang terus ter apa ya bisa dibilang didakwa atau dituduh sebagai sekuritas yang tidak terdaftar kayak contohnya kan kemarin binance terus coinbase berlanjut ke kraken gemini dan sekarang ya kucoin gilirannya teman-teman jadi ini adalah beruntut ya beruntutan yang masih belum selesai teman-teman dan ini kemungkinan bakalan baik-baik saja sih menurut saya buat kucoin ya karena kucoin sendiri itu terdaftar di banyak sebenarnya sih kucoin ini adalah exchange internasional teman-teman jadi dia memang tidak terdaftar di di negara manapun ya teman-teman dan alokasi daripada proyek dari kucoin ini tersebar di Amerika Serikat di Amerika Selatan kemudian juga di Afrika di Australia bahkan di negara-negara Asia pun juga teman-teman tapi berhubung karena ada kasus seperti ini ya mungkin fad nya akan memberikan impact terhadap outflow dan inflow dari exchange kucoin sendiri jadi sebenarnya tidak langsung berhubungan sama market crypto apalagi Bitcoin itu sih jadi fad yang terjadi mungkin mengkhawatirkan buat teman-teman yang hold aset kalian di kucoin tapi kalau buat aset kripto sih harusnya tidak terlalu memberikan effect ya itu kemarin juga ada lanjutan update dari kasus coinbase yang kabarnya itu sudah mendapatkan beberapa kesimpulan dari hakim teman-teman jadi beberapa gugatan dari SEC itu di approve ya dan juga beberapa gugatan atau yang yang berhubungan yang menguntungkan dari coinbase juga mendapatkan approval seorang hakim federal di Manhattan pada hari Rabu mengatakan bahwa gugatan SEC terhadap coinbase dapat dilanjutkan tetapi menolak satu klaim yang dibuat oleh regulator terhadap bursa mata uang kripto terbesar di Amerika Serikat itu hakim distrik Amerika Serikat mengabulkan sebagian mosi dari coinbase dan menolak gugatan dari SEC yang menuduh perusahaan tersebut melanggar aturannya meskipun keputusan tersebut merupakan kemenangan parsial bagi coinbase dalam pertarungan pengadilan yang panjang dan juga mahal keputusan tersebut sebagian besar mendukung pendekatan dari SEC jadi saat ini hakim itu lebih condong mendukung SEC kalau kita persentasekan ya sekitar 55 banding 45 jadi sedikit condong ke SEC ya dari hakimnya sendiri tapi masih akan terus berlanjut teman-teman kita tunggu aja lanjutan kasus dari exchange-exchange yang mendapatkan gugatan SEC coinbase masih dalam sidang nextnya akan ada Binance yang sidang mungkin juga akan dilanjutkan sama Kraken kemudian Gemini kucoin juga teman-teman jadi ya siap-siap aja dalam beberapa waktu kedepan mungkin akan ada narasi-narasi terkait dengan part tersebut kalau kita lihat dari portfolio para hedge fund manager investasi yang kemarin itu banyak inflow masuk teman-teman datang dari BlackRock ya akumulasi besar-besaran terjadi pada BlackRock yang lebih besar lagi dua kali lipatnya dari BlackRock adalah Fidelity inflownya banyak banget masuk ke market teman-teman terus juga ada ArchInvest kemudian Invesco dan juga Bitwise itu juga mendapatkan inflow yang lumayan gede di padagangan kemarin artinya adalah ada yang serok ada retail-retail yang masuk kemarin memanfaatkan FUD yang muncul pada market itu dari beberapa data kemudian HSBC gold token goes live for retail investor in Hong Kong jadi ini berita terbaik datang dari market Asia teman-teman HSBC salah satu perbankan terbesar ya yang ada di Hong Kong itu dikabarkan sudah siap untuk melakukan apa ya namanya tokenisasi terkait dengan aset-aset komoditis teman-teman khususnya ya gold token ya ini reward aset menargetkan tokenisasi yang bakalan mereka lakukan teman-teman untuk mentokenize gold dan tentunya ini bisa menjadi narasi yang bagus teman-teman untuk bulan Maret ini sampai bulan April narasi tokenisasi masih belum berakhir akan ada perbankan-perbankan besar yang akan join dengan proyek tokenisasi yang dikabarkan sih 2030 itu akan menjadi puncak dimana tokenisasi itu akan sangat-sangat masif dilakukan teman-teman jadi 2030 masih sangat-sangat lama dan sudah dimulai nih proyek tokenisasi dari 2024 sekarang jadi semoga coin-coin dengan dengan naratif dari RWA bisa rally juga lalu ada berita datang dari crypto miner bitdir ini dikabarkan kemarin melakukan private credit for capital jadi dia kayak coba buat nyari dana investasi gitu dari banyak hedge fund teman-teman gunanya buat apa ya buat investasi di project mining ya beli alat-alat kemudian juga bisa melakukan percepatan penambangan dari Bitcoin nya sendiri karena kalau kita tahu halting akan terjadi reward akan dikurangi tentunya diharapkan terjadi kelangkaan pada Bitcoin sehingga bisa mendulang cuan yang lebih besar ya untuk perusahaan miners teman-teman datang juga berita datang dari Tether ya Tether dikabarkan akan berfokus untuk peningkatan inovasi di bidang AI teman-teman jadi saat ini dia lagi mencari talent-talent baru yang bisa berkontribusi dalam hal pemrograman AI oh ini menarik ya Tether kan dia penyedia USDT stablecoin apakah hubungannya dengan AI teman-teman saya sendiri belum tahu inovasi apa yang akan dilakukan oleh Tether tapi kabarnya sih ini isunya ya teman-teman kemungkinan bakalan merilis proyek AI juga tapi ya itu masih isu belum ada konfirmasi yang jelasin dari Tether kemudian berita yang lain datang dari FTX kasus ya kasus dari FTX sebuah exchange yang sudah collapse teman-teman ini datang dari sebagian investor FTX yang dikabarkan itu menuntut ya supaya FTX ini bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan value dari beberapa token yang mereka sebut sebagai SEM coin SEM coin ini ratkaitannya dengan beberapa token kayak ya contohnya itu kayak apa namanya dari serum ya koin-koin yang berhubungan sama SEM ada serum, ada MAP, dan juga OXY teman-teman itu adalah token yang diminta oleh para investor ini supaya jangan sampai didam dulu oleh FTX karena mungkin mereka harus melakukan likidasi jadi diharapkan ada kenaikan dulu karena banyak investor yang sepertinya sangkut di koin-koin tersebut kemudian ini dia Kiong Ju yang mengatakan koin masih dalam kondisi yang sebenarnya baik-baik saja ya nah sekarang dia juga memposting nih sebuah analis terkait dengan sisi likuiditas daripada Bitcoin sendiri yang sekarang masuk ke likuiditas terendahnya teman-teman artinya apa? artinya long term holder pada Bitcoin saat ini lagi dalam posisi yang strong holding ya jadi nggak mau jual Bitcoin mereka likuiditas Bitcoin terus mengalami penurunan dari bulan ke bulan teman-teman dan seiring dengan penurunan tersebut harga Bitcoin juga mengalami lonjakan kenaikan harga ya jadi ini merupakan sebuah berita bagus teman-teman terkait dengan holder yang saat ini masih tetap mempertahankan Bitcoin mereka tidak melakukan penjualan nah tadi bank yang melakukan tokenisasi HSBC dikabarkan ya ini sih lanjutan yang tadi ya teman-teman jadi terkait dengan tokenisasi yang sedang dilakukan teman-teman guna untuk menunjukkan atau mengalih fungsikan nih semacam aset-aset yang berpotensi ya bisa dimasukkan atau dicatat di dunia blockchain kemudian juga ada berita datang dari Hong Kong aset manager terkait dengan apply-nya untuk Bitcoin ETF jadi kabar terbaru datang dari Harvest Global Investment salah satu manajer investasi yang ada di China dan juga Hong Kong dikabarkan akan mengajukan terkait dengan ETF ya ETF Bitcoin jadi ini berita bagus lagi teman-teman adopsi Bitcoin tidak hanya datang dari perusahaan-perusahaan Amerika tapi juga dari Asia Larry Fink kemana-mana ngomongin Bitcoin sekarang ya teman-teman jadi Larry Fink sendiri bener-bener banyak ambil alih ambil andil dalam hal promosi terkait dengan ETF Bitcoin Spot yang dimiliki oleh BlackRock ya jadi dengan dia ngomong di mana-mana terkait dengan ya bisa dibilang produk yang mereka punya ini bisa meningkatkan inflow yang lebih besar lagi teman-teman terhadap Bitcoin terhadap iBit ya ICR Bitcoin Trust produk milik BlackRock jadi ya ujung-ujungnya menguntungkan perusahaan mereka juga fidelity files for Spot Ethereum ETF jadi fidelity juga sudah meluncurkan proposal terbaru mereka terkait dengan ETF dari Ethereum siap-siap nih semoga Ethereum bisa mendapatkan narasi positif setelah klaim dari CFTC yang mengatakan bahwa Ethereum bisa digolongkan sebagai komoditis semoga tidak dihalang-halangi lagi ya untuk keputusan dari Ethereum ETF berita terbaru juga datang dari tiga token yang punya narasi cukup bagus ada FED.AI Singlarity Net atau Agix dan juga Ocean Protocol dikabarkan bakal merger bikin token satu token AI dalam AI Alliance yang mereka kasih nama yaitu AC teman-teman AC token ya jadi FED.AI naratif yang berfokus pada AI dan juga Web3 platform itu dikabarkan bakalan menjadi basisnya teman-teman will become AC jadi FED.AI akan berubah menjadi AC dan dua proyek lainnya yaitu Agix dan juga Ocean akan melebur masuk ke token AC jadi ini berita yang bisa dibilang bagus ya merger itu bergabung teman-teman tiga token AI digabungkan jadi satu inovasinya satu kemudian juga mungkin developer-developernya juga akan melebur menjadi salah satu proyek yang bakalan sangat-sangat besar teman-teman jadi bisa dibilang the biggest AI potential akan terjadi yang namanya token AI token AC sorry jadi itu adalah berita yang kemarin ya koin AI aku sendiri belum lihat harganya apakah Agix FED dan juga Ocean naik kemarin teman-teman kemudian berita yang lain datang dari OKX mengalami kesalahan atau mengalami masalah terkait dengan display display error ini bikin investor panik nih pasti dikarenakan karena OKX kemarin ada masalah technical glitch jadi dana yang ditampilkan di aplikasi OKX Wallet ataupun OKX Exchange itu nol teman-teman sehingga aset mereka juga terbilang nol ini bikin investor panik sekaligus mereka tidak bisa melakukan transaksi ya menimbulkan kerugian teman-teman ya ada-ada aja berita ya itu dari beberapa narasi dan juga news lalu gimana pergerakan dari Bitcoin di pedagangan kemarin Bitcoin mengalami koreksi teman-teman ada volatilitas yang terjadi pada market ya market dari Bitcoin kemarin sempat naik sampai 71 ribu tapi akhirnya kena selling pressure kena tekanan jual yang menyebabkan harganya kembali turun teman-teman jadi volume pedagangan Bitcoin kemarin cukup bagus dan juga smart money-nya mengalami penurunan yang lumayan overall sih menurut saya Bitcoin masih bakalan sideways korektif ya jadi manfaatkan aja fase koreksi seperti ini buat teman-teman melakukan akumulasi memang wajar ketika Bitcoin menjelang fase halving itu seringkali terjadi yang namanya koreksi teman-teman untuk mendapatkan akumulasi yang lebih besar ya jadi fase sideways pasti akan terjadi ya sideways yang cenderung korektif dan ini sudah terjadi pada beberapa fase pada Bitcoin sebelumnya jadi hal yang wajar teman-teman apapun fund-nya ada ini ada itu ada yang keluar ada yang masuk juga namun tetap aja Bitcoin merupakan salah satu aset yang paling punya value saat ini banyak hedge fund yang juga udah masuk dari narasi tersebut saja kita sebenarnya sudah tahu mana arah Bitcoin ke depannya dalam jangka waktu panjang jadi buat teman-teman yang baru masuk ke market crypto ya beginilah teman-teman dimana news itu silih berganti ya kadang newsnya bagus kadang jelek tapi apapun itu ya tetap aja teman-teman dalam jangka waktu panjang Bitcoin masih akan punya peluang yang cenderung menanjak itu sekarang kita lihat dari beberapa level support resistance maybe ada teman-teman yang training untuk masuk kalau dari saya sendiri sih untuk saat ini ya resistance dari Bitcoin itu ada di kisaran 73.800 itu adalah level all-time high pada Bitcoin sementara area strong support itu ada di kisaran 66.000 something dimana level 66.000 adalah level support kemarin tuh Bitcoin mencapai all-time high nya di tahun 2021 jadi bisa banget teman-teman jadikan sebagai tempat buat DCE atau ada kemungkinan potensial kalau tekanan jual cukup tinggi juga Bitcoin berpotensi juga kembali melanjutkan trend penurunan di bawah level 66.000 kalau dari saya sih ada liquidity gap yang menurut saya menarik untuk teman-teman perhatikan yaitu ada di kisaran level 59.000 sampai dengan 54.000 kenapa demikian? karena di di waktu Bitcoin bulis kemarin level tersebut itu kayak sebentar banget dilalui teman-teman jadi setelah itu pergerakan Bitcoin kan ini naik nih setelah dia breakout dari pola channel ini 52.000 dia langsung ngegas naik sampai 63.000 sideways bentar langsung naik lagi ke 68.000 kemudian ada sempat crash ya teman-teman Bitcoin turun ngetes aja di level 59.000 kemudian dia balik naik lagi artinya disini ada semacam transaksi yang tidak terlalu besar terjadi sehingga seringkali di fase-fase tersebut menimbulkan gap yang kemungkinan masih ada yang nyangkut disana teman-teman ada order-order buy yang belum tereksekusi ya bisa jadi kalau Bitcoin tekanan jualnya lumayan tinggi menyentuh area-area tersebut jadi kalau andai kata Bitcoin mendapatkan tekanan jual dalam nyangka waktu pendek kalian bisa untuk lihat tuh area disini nah ini ada ada kekosongan gap teman-teman jadi volumenya gak terlalu besar gak seperti yang terjadi di atas 66.000 ataupun di bawah dari 54.000 jadi ini menurut saya gap yang berpotensi untuk ditutupi nanti gitu aja sih paling buat Bitcoin ya kemana arahnya ya terserah aja intinya teman-teman udah DCA teman-teman karena sekali lagi gak akan ada orang yang bisa timing market dengan akurat kemudian juga ada BTC Dominance yang kalian bisa perhatikan juga ya lagi naik-naiknya teman-teman jadi momentum buat cicil altcoin masih terbuka buat kalian yang menarik yang udah koreksi banyak itu Manta cukup menarik kemudian token-token DeFi ini berpotensi masih akan koreksi teman-teman jadi manfaatkan aja algoran saya sendiri punya algo ya Cadence Holder sudah di break out dan sekarang mungkin lagi ngetes area level support masih dalam proses akumulasi untuk kenaikan yang lebih tinggi ke depannya dan juga altcoin lain yang tidak kalah menarik sih teman-teman bisa bantu teman-teman yang lain untuk dapetin informasi-informasi tentang altcoin yang menarik ya kalian bisa tulis aja di kolom komen koin mana yang kalian bantau teman-teman karena pasti banyak orang yang bingung lagi nyari koin apa dan juga di channel ini kita juga sudah bahas banyak token teman-teman jadi feel free untuk subscribe loncengnya juga diaktifkan biar teman-teman gak ketinggalan gitu aja paling kita juga ada komunitas diskusi di telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru tentang market crypto bagi yang mau join linknya ada di kolom deskripsi video ini itu aja akhir kata saya Andre makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati